jumpa lagi di channel semi yoga dengan saya semi untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan sekuens yoga dan juga pranayama untuk penyakit distonia kebetulan ada dari teman channel semi yoga yang request minta dibuatkan sekuens untuk terapi distonia mungkin ada beberapa teman channel semi yoga baru dengar nama penyakit distonia penyakit distonia adalah dimana otot bergerak tanpa kendali artinya otot itu bergerak sendiri penyakit ini adalah boleh dibilang penyakit yang langka di dunia karena persentasenya hanya satu persen dari jumlah populasi manusia di dunia itu angka persentase tapi apabila dikalikan cukup banyak juga jumlahnya karena populasi manusia di dunia saat ini adalah kurang lebih 7,8 miliar jadi kalau satu persen dari 7,8 miliar berarti ada 78 juta orang yang 78 orang pengidap distonia distonia adalah disebabkan oleh sistem saraf pusat terganggu sehingga otot bergerak sendiri melakukan gerakan satu anggota tubuh atau beberapa anggota tubuh secara bersamaan tanpa terkendali atau tanpa dikendalikan biasanya bagian tubuh yang banyak adalah daerah mulut rahang beher lengan dan juga jari tangan jadi bagian tubuh itu yang paling banyak yang bergerak sendiri bergerak-gerak sendiri bergerak secara perlahan ataupun eh dengan tempo yang lebih cepat bahkan ada beberapa yang seluruh tubuhnya yang bergerak seperti kejang kejang-kejang begitu tapi bukan bukan kejang ya tapi karena distonia itu nah buat teman-teman yang penderita distonia semoga video ini dapat membantu saya berharap bisa lebih baik dan bisa sembuh dengan mengikuti video yang saya sharing ini distonia ini akan lebih parah atau bertambah parah jika penderita dalam keadaan stres kelelahan atau kecapean jadi hindari hal yang tersebut stres terlalu capek dihindari jangan terlalu berpikir keras hingga stres gitu ya jadi sebaiknya itu dihindari agar distonia nya bisa merda untuk terapi yang saya bagikan atau saya sharing ini adalah ada dua macam tiga macam sebetulnya pertama kriya saya akan berikan kepala bati krianya kemudian pranayama dan juga saya berikan asana untuk kriya kepala bati adalah kriya ini adalah detoxin membersihan kepala bati adalah memberikan suplai oksigen ke arah kepala makanya dalam bahasa stres pertanya adalah kepala bati kepala itu kepala bati itu bersinar jadi kepala yang bersinar kenapa kepalanya bersinar karena suplai oksigen ke arah kepalanya baik suplai oksigen ke arah kepalanya bagus sehingga akan memperbaiki sel-sel yang ada di sekitar kepala yaitu sel otak dan juga tentunya jaringan saraf sehingga mempelancat peredaran darah ke arah otak terus yang kedua adalah pranayama pranayamanya saya akan kasih tiga macam pranayama pertama sama frity sama frity adalah pranayama dimana saat tarik nafas dan buang nafas dengan hitungan jumlah yang sama misalnya tarik nafas empat hitungan buang nafasnya empat hitungan dari hidung terus yang kedua adalah anuloma filoma anuloma filoma adalah menarik nafas dan buang nafas hanya dari satu lubang hidung misalnya pertama tarik nafas dari lubang hidung kanan buang nafas dari lubang hidung kiri tarik nafas dari lubang hidung kiri jadi kalau pranayama sama frity adalah untuk cooling down artinya meredah menurunkan tingkat stress terus anuloma filoma adalah untuk memberikan rangsangan di sistem saraf otak sehingga antara otak kiri dan kanan bisa menjadi balance lebih seimbang yang ketiga adalah pranayamanya adalah simhasana dimana nanti akan dilakukan pada saat melakukan pose asana memetarik nafas dari hidung buang nafasnya dari mulut dengan menjulurkan lidah itu aja untuk terapinya saya akan berikan contoh pertama adalah kepala bati untuk kepala bati ini adalah satu tarikan nafas lewat hidung kemudian buang nafas lewat hidung dengan menyentak seperti orang buang ingus tapi pada saat buang nafasnya itu pusernya didorong ke arah dalam ke arah belakang bukan pusernya didorong ke arah depan ingat pusernya atau perut didorongnya ke arah belakang ke arah punggung bukan didorong ke arah depan jika pusernya kita dorong ke arah depan impactnya adalah bisa ambien apalagi orang yang sudah punya penyakit ambien jangan lakukan itu karena dia akan mendorong ke arah bawah ke arah anus jadi dorongnya ke arah dalam saat didorong ke arah dalam malah bagian anusnya akan terangkat naik ke arah atas jadi bagus juga untuk yang punya ambien atau wasir jadi pada saat dorong perut ke dalam ke belakang ke arah punggung anusnya akan naik ke arah atas tapi jika kita mendorong pusernya ke arah depan mengembangkan perut ke arah depan dia akan menekan ke arah anus itu yang membuat menjadi ambien lakukan buang nafas set 30 kali jadi tarik nafas buang nafas 30 kali dengan menekan pusernya ke arah dalam yaitu kriak kepala batik lakukan 30 kali 3 kali jadi 3 set lakukan 30 kali kemudian atur nafas dulu 30 detik setelah itu lakukan lagi yang kedua setelah 30 kali atur lagi nafas 30 detik lakukan yang ketiga kepala batik ini biasanya bagi orang yang belum terbiasa melakukan kepala batik suka agak pusing atau mua berhenti dulu atur dulu nafas setelah pusingnya reda mualnya reda boleh lanjutkan lagi paham ya untuk kepala batik saya akan contohkan duduk bersilah seperti ini letakkan tangan diatas lutut bagian dada diangkat sehingga bagian perut ini memanjang dan tulang belakang lurus mata dipejamkan kemudian tarik nafas dari hidung buang nafas dari mulut seperti buang ingus ingat buang nafasnya dari mulut eh sorry buang nafasnya dari hidung seperti buang ingus didorong ke arah belakang paham ya jadi tarik nafas dari hidung buang nafas dari hidung seperti buang ingus dengan mendorong pusar atau perutnya ke arah dalam saya contohkan 30 kali tarik nafas tarik nafas buang nafas setelah 30 kali atur kembali nafas seperti itu 30 detik atur nafas 30 detik atur nafas dan ini akan baik sekali mencoba oksigen ke arah kepala yang tentunya darahnya jadi naik ke atas kepala membawa muatan oksigen karena oksigen gak mungkin bisa naik sendiri tanpa kepala darahnya naik ke atas yaitu lakukan 30 kali kali 3 30 kali istirahat 30 detik lakukan lagi 30 kali istirahat 30 detik lakukan 30 kali kembali istirahat 30 detik dengan nafas tarik dari hidung buang nafas dari hidung perlahan panjang berikutnya adalah step yang kedua adalah peranayama sama kriti yaitu tarik nafas dari hidung hitungan 4 buang nafas dari hidung hitungannya 4 lakukan 3 menit sampai dengan 5 menit contohnya seperti ini tarik nafas dari hidung 4 3 2 1 buang nafas dari hidung 4 3 2 1 tarik nafas 4 3 3 2 1 buang nafas 4 3 2 1 gitu teman-teman jadi tarik dari hidung 4 hitungan buang nafas dari hidung 4 hitungan lakukan 3 sampai 5 menit setelah pranayama sama fiti kemudian kita lakukan pranayama anuloma filoma atau digital pranayama caranya caranya adalah linking sama jari manis disatukan jari tengah dengan jempol eh jari tengah dengan telunjuk jempolnya sendiri tujuannya adalah jempol untuk menutup cupang cuping hidung sebelah kanan dan yang ini adalah yang sebelah kiri contohnya seperti ini 2 telunjuk sama jari tengah letakkan diantara alis linking jari manis di kiri jempolnya di kanan saya contohkan seperti ini tarik nafas dari kanan tutup kanan buang nafas dari kiri tarik nafas dari kiri tutup tutup kiri buang nafas dari kanan tarik dari kanan tutup kanan buang nafas dari kiri itu adalah anuloma filoma lakukan anuloma filoma juga 3 sampai 5 menit ham ya setelah itu baru kita lakukan pranayama pranayama ini eh sorry kita lakukan asana atau yoga pose yoga pose ini adalah tujuannya adalah untuk relaksasi membuka sendi panggul dan juga nanti kita akan lakukan stretch di sekitar lengan tungkai lengan dan membuka sendi panggul ini ada tujuannya adalah menguatkan otot lengan karena ada beberapa orang penderita distonia adalah bagian lengannya oke jadi saya akan contohkan kaki tetap disilang seperti ini kanan di bagian depan kiri di bagian dalam lalu jalankan tangan ke depan tulang dada diangkat bagian perut dipanjangkan arahkan perut ke arah titis jalankan tangan ke depan jari tangan dibuka siku lurus bahi arahkan ke arah matras beberapa nafas panjang dari hidung tarik gua terasa stretch nya adalah di tulang belakang di tulang punggung otot paha belakang hamstring dan juga membuka sendi sakrum ini baik sekali adalah untuk menurunkan tingkat stress atau depresi beberapa tarikan nafas panjang disini cukup perlahan kembali bangun dengan tulang belakang lurus lalu naikkan ditukar kiri di bagian depan kanan di bagian dalam turunkan kembali lutut berada di atas pergelangan kaki telapak kaki menghadap ke arah samping jadi telapak kakinya ini flex gua lagi tangan ke depan dadanya diangkat bagian truk dipanjangkan tulang belakang lurus jalankan lagi tangan ke depan jari tangan dibuka siku lurus arahkan dahi ke arah matras tanpa tulang duduk atau bokong terangkat menjauh dari matras atur nafas tarik dalam buang nafas panjang beberapa nafas beberapa sekel lahan kembali naik bangun kemudian naikkan lutut bawa kaki ke depan lutut lurus dandasana lutut lurus telapak kaki flex kedua tangan pegang sisi telapak kaki jika sampai jika belum sampai boleh pergelangan kaki yang dipegang atau gunakan yoga belt sebelah sini dipegang atau handuk boleh apa aja dadanya diangkat perut memanjang tulang belakang lurus tarik nafas buang nafas rapatkan perut ke arah paha dada ke arah lutut dahi arahkan ke arah tulang kering atur kembali nafas beberapa nafas hori lahan kembali bangun kuk lutut Lutut ditekuk kaki dibuka selebar panggul Tangan yang kanan dari bawah lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri Kumit letakkan menempel di wokong lutut bawah ke arah depan sejajar dengan panggul Kaki yang kanan menyilang kiri Tangan kiri pegang lutut tangan kanan di belakang sejajar dengan punggung Lalu naikkan tangan ke atas tarik nafas Buang nafas, tekuk siku, letakkan siku di sisi luar Tarik nafas, dada diangkat, perut kemanjang, tulang belakang lurus, putar Dada menghadap ke arah sisi sebelah kanan Bahu kanan putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang Sejajar bahu Berapa nafas Kembali bawah ke depan Kaki yang di bawah Yang kiri geser ke depan sejajarkan dengan lutut Kemudian lutut yang di atas turunkan berada di atas pergelangan kaki yang di bawah Kelapa kaki flex menghadap ke arah samping Jadi tidak menghadap ke arah atas kelapa kaki Ini tambah sana Bawa tangan ke depan Duruskan tulang belakang Panjangkan bagian perut Jalankan tangan ke depan Arahkan dahi ke arah matas Atur nafas Tarik Buang perlahan panjang Dari hidung Pastikan tulang duduk tidak menjauh atau terangkat dari matas Cukup perlahan kembali naik bangun Kemudian naikkan lutut Letakkan kembali kaki Dibuka selebar panggung Kita lakukan sebelahnya lagi Tangan kiri dari bawah lutut kiri Pegang pergelangan kaki kanan Tumit dibokong lutut Bawa ke arah depan Durus ke depan Kiri menyilang ke kanan Lututnya durus ke arah atas Tangan kanan pegang lutut Tangan kiri di belakang Sejajar dengan tulang belakang Dengan punggung Tarik nafas Tangan kanan naik ke atas Buang nafas Teguk letakkan di sisi luar lutut Tarik nafas Dadanya diangkat Perut dipanjangkan Tulang belakang lurus Lalu buang nafas Putar dada Menghadap ke atas kiri Bahu kiri putar ke belakang Pandangan ke arah belakang Sejajar bahu Atur kembali nafas Bawa ke depan Kaki yang di bawah Geser ke depan Sejajar dengan lutut Lutut yang di atas Turunkan berada di atas Pergelangan kaki yang di bawah Bawa tangan ke depan Panjangkan perut Luruskan punggung Jalankan tangan ke depan Arahkan dahi Cara matras Atur nafas Terlahan kembali naik banget Kemudian naikkan Berikutnya adalah Lutut lurus Kemudian Lutut yang kanan Ditekuk Tumit Letakkan di pangkal paha kiri Lututnya Bawa ke arah depan Tumit berada di tenah-tenah Pangkal paha Di atas Lalu Lutut yang di Yang satunya Yang kiri Ditekuk sedikit Seperti ini Sudutnya 90 derajat Letakkan tangan di atas Lutut kanan Lalu tekan Sehingga Paha ini Rata di matras Badannya Tidak Condong ke depan Badannya mundur Ke arah belakang Sehingga bagian Groinnya ini Terbuka Kita akan Lakukan Padmasana Atau Lotus Pose Tangan kiri Pertahankan dulu Di bawah Jangan sampai terangkat Naik ke atas Tetap di bawah Supaya bagian Ininya terbuka Groinnya terbuka Tangan kiri Pegang pergelangan kaki Kemudian Angkat Naikan tumitnya Di atas Pangkal paha yang Di atas Pangkal paha kanan Betutnya Mengarah ke arah Tengah Lata kakinya Ke arah Samping kiri Dan kanan Ya Ini adalah Ototnya aktif Supaya Sendi lututnya aman Tidak cedera Di sendi lutut Dari Padmasana ini Atau Lotus ini Kita akan Lakukan Sim Hasana Yaitu Tarik nafas Dari hidup Buang Nafas Dari mulut Dengan Menjulurkan Lidah Dan matanya Rotot Atau Ya Melotot Membelalak Terbelalak Saya kasih Contoh Tarik nafas Tarik nafas Kemudian Angkat Bokong Bawa jalannya Tangan ke depan Buang nafas Julurkan lidah Kembali duduk Lakukan Tiga kali Lakukan Sampai Lima kali Saya contohkan Sekali lagi Tarik nafas Angkat bokong Jalankan Badannya ke depan Panggul Bawa ke depan Kemudian Buang nafas Jelurkan lidah Jadi teman-teman Lakukan Tiga Sampai Lima kali Sim Hasana Oke Setelah itu Adalah Letakkan lagi Kakinya Di matras Luruskan Stretch Agar Peredaran darahnya Kembali lancar Letakkan tangan Di atas Pengapak kaki Tangan menarik kaki Kaki mendorong tangan Bahu diturunkan Tulang dada diangkat Dagu Arahkan ke arah Ini akan stretch Seluruh Sepanjang tulang belakang Otot Lengan dan tumpai Jadi tangan Menarik kaki Kaki mendorong tangan Bahunya Nggak naik ke atas Dagu ke dada Sehingga bagian Leher belakang Juga tetap terus Cukup Kemudian Kita duduk Pajrasana Lutup Paha Tumi Trapak Seperti ini Kakinya poin Lalu kita akan lakukan Salamba Sir Sarsana Satu Atau Headstand Buat Teman yang Belum bisa Headstand Bisa lakukan Menempel di tembok Atau Tidak perlu Menaikan kaki Hanya Bokongnya Aja naik ke atas Jadi pilihannya Pertama adalah Tututnya lurus Tumit Cingjit Bokongnya naik ke atas Cukup disitu aja Atau mau naik Ke Headstand Boleh Bersandar ke tembok Dan buat teman yang sudah Biter biasa dengan Headstand Tidak jadi masalah Lakukan Headstand di Tengah ruangan Contohnya adalah Naikkan tangan ke atas Teguk Siku Pegang lengan bagian atas Turunkan Siku Di depan lutut Kaitkan jari tangan Kemudian menunduk Arahkan dagu ke dada Angkat bokong Letakkan ubun-ubun Di antara pergelangan tangan Kaitkan jari kaki Luruskan lutut Cingjit Tetap diam di sini Dengan bokong yang Bunging ke atas Atau Naikkan kakinya Ke atas Di tembok Atau di tengah ruangan Oke Sekarang saya akan Contohkan Naikkan tahan ke atas Tepuk siku Pegang lengan Letakkan siku Di depan lutut Kaitkan jari tangan Arahkan dagu ke dada Letakkan ubun-ubun Di antara pergelangan tangan Luruskan lutut Cingjit Tetap diam di sini Atau naikkan kakinya Ke atas Ke tembok Lalu naik Satu lagi ke tembok Tetap atur nafas Dari hidung Tarik Buang Panjang Jadi jangan tahan nafas Atau nafasnya pendek-pendek Tersengah-sengah Jadi tetap harus Lakukan Tarik Buang Perlahan Panjang Dari hidung Lakukan Handstand Ini Atau selama Sirsasana Satu Ini Minimal 30 detik Maksimal Maksimal Satu menit Boleh lakukan Satu menit Maksimal Oke setelah cukup Lalu turun Setelah Handstand Kita lakukan Halasana Kaki Ke belakang Kepala Contohnya Seperti ini Halasana ini Baik sekali Untuk meningkatkan Imun tubuh Tekuk Lutut ke dada Angkat bokong Bawa kaki Ke belakang Kepala Siku Ditekuk Letakkan tangan Di punggung Sikunya Mengarah Ke arah Tengah Tengah Kemudian Tekuk Lutut Satu Ruas Satu Ruas Tulang Punggung Turun Di Matras Letakkan Kaki Di Matras Luruskan Lutut Satu Per Satu Kaki Dibuka Selebar Panggul Kanan Samping Kiri Kanan Ciku Lurus Telap Kanan Hadap Ke atas Mata Dipejamkan Seluruh Tubuh Relax Lalu Atur Nafas Dari Hidung Tarik Buah Lahan Panjang Lakukan Safasana Ini Lima Menit Setelah Lima Menit Gerakan Jari Tangan Jari Kaki Rapatkan Kaki Bawa Tangan Ke Belakang Kepala Dengan Siku Lurus Kuk Lutut Satu Persatu Miringkan Badan Ke Harap Tangan Letakkan Tangan Di Matras Depan Dada Atur Kembali Nafas 30 Detik Setelah 30 Detik Perlahan Bangun Perlahan Naik Kemudian Duduk Kaki Disilang Letakkan Tangan Di Atas Letut Panjangkan Punggung Ke Atas Mundur Ke Hara Belakang Bahu Relax Siku Arahkan Ke Hara Rusuk Kemudian Kembali Lakukan Pranayama Sama Priti Tarik Nafas Dari Hidung Empat Hitungan Buang Nafas Dari Hidung Empat Hitungan Selama Lima Menit Demikianlah Teman-teman Yoga Sequencing Untuk Terapi Penderita Distonia Semoga Penderita Distonia Dimanapun Berada Bisa Terbantukan Dengan Sequence Yang Saya Bagikan Bagi Teman-teman Channel Semi Yoga Yang Punya Masalah Dengan Kesehatan Bisa Request Semoga Saya Bisa Bantu Jadi Jangan Takut Mirim Message Aja Problem Apa Semoga Saya Bisa Bantu Nanti Saya Buatkan Terima Kasih Salam Sehat Selalu Selalu Sudah